Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu para pemirsa channel youtube kisah para leluhun nusantara pada kesempatan kali ini kita akan membahas panembahan senopati yang sedang melakukan perjalanan spiritual ya suatu hari Raja pertama Kesultanan Mataram panembahan senopati melakukan perjalanan spiritual jiwanya berlayar dari pantai parangkusumo sampai pangandaran sesampainya di pangandaran pria yang lahir dengan nama Danang Sutawijaya bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul penguasa kerajaan Sigalu dan Samudera Selatan Danang Sutawijaya ditemani oleh Syekh Belabelu seorang penasehat spiritual dan juga seorang murid Sunan Kalijaga Pertemuan antara panembahan senopati dengan Ratu Kidul terjadi sangat mengakungkan hal ini karena secara geneologis mereka sama-sama berdarah biru panembahan senopati merupakan keturunan pajang demak, majapahit, daha, dan jenggala sementara itu Ratu Kidul yang semasa mudanya bernama Dewi Ratna Suida adalah keturunan Raja Pajajaran dan Sigalung hubungan gen besar ini telah memperkokoh tanah Jawa perjalanan spiritual yang dilakukan oleh panembahan senopati melanjutkan kebiasaan para leluhurnya sebab Raja-Raja Jawa sebelum dia juga kerap bermeditasi di Pangandaran bahkan ritual semacam ini diteruskan oleh para suksesornya seperti halnya Raja keempat Kesultanan Mataram yaitu Amangkurat Agung beliau bertapa di puncak Gunung Singkup Bangandaran pada tahun 1657 Amangkurat Agung waktu itu memang hendak mempertajam kualitas spiritualnya jauh sebelum bertemu Ratu Kidul panembahan senopati telah ngangsu kawruh di pertapaan Ratawo setiap hari Kamis Wage pertapaan Ratawo yang ada di Gunung Merak antara Parangkusumo ditirikan oleh Syekh Belabelu disana dia mendapat wajangan dari Syekh Belabelu setelah Pangandaran dan alas ke Tonggo maka selanjutnya Ngawi yang menjadi destinasi lanjutan dalam perjalanan spiritual Danang Sutawijaya disini ada kali ke Tonggo anak sungai Kalimadiun dalam perjalanan rohani ini panembahan senopati mendapat Tukumanik Kencono atau Tukumanik Kumala nama gurunya Juru Kunci Pandan yang menjadi murid Syekh Siti Jenar ketika sedang tapak kungkum di Kali Ketonggo panembahan senopati menyaksikan daru-ndaru beraneka ragam pating cemplorot dan juru kuci pandan memberi nasihat agar penembahan senopati melakukan lelono broto di hutan panjalu hutan panjalu letaknya di sisi barat Kabupaten Ciamis Jawa Barat hutan ini terkenal lembab punya pepohonan tinggi lebat dan suhu udaranya tinggi kala itu hewan puas dan liar seperti ular babi harimau menghuni hutan panjalu barang siapa yang kuat terhadap hewan-hewan puas dan liar itu maka ia akan menjumpai telaga Situ Panjalu di tengah-tengahnya terdapat pulau Nusa Gede yang menjadi tempat makam Prabu Dipati Haryang Kencana dulu Situ Panjalu adalah istana Prabu Banjaransari atau Sang Yang Prabu Cakra Dewa beliau merupakan Raja Galuh pertama jadi beliau merupakan Leluhur Dewi Ratna Suida atau Kanjeng Ratu Kidul Pusana Raja Galuh termasuk Prabu Cakra Dewa berwarna hijau Maka Kanjeng Ratu Kidul melanjutkan tradisi Pusana Kerajaan Galuh selain di Pangandaran dan Alas Ketonggo Panembahan Senopati juga pernah melakukan pengembaraan spiritual di Gunung Tidar Kali ini Perjalanan spiritual Sang Raja bersama Aji Saka Guru spiritual itu telah dikenal memberikan pengajaran dengan Aksara Jawa Dalam perjalanan itu Panembahan Senopati Sang Raja Mataram mendapat keris pusaka Kiai Damar Murup dan juga pusaka Kendi Pratolo Sedangkan Guru spiritual Panembahan Senopati lainnya yaitu Kiai Ageng Arispoyo beliau tinggal di pemancingan Parang Tritis Kiai Ageng Arispoyo adalah putra Majapait yang berbadan kekar tinggi matanya tajam kumisnya besar dan sangat berwibawa sehari-hari beliau berpakaian warok ponoroko berkat wajangan Kiai Arispoyo ini Panembahan Senopati dapat berkomunikasi dengan makhluk halus itulah hasil yang didapat Panembahan Senopati dalam melakukan perjalanan spiritual terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu